Adegan lanjutan memperlihatkan Boruto dan Sasuke, yang kemudian telah didatangi oleh Shibai Otsutsuki. Shibai meninggalkan Kaguya di tempat ayah Momoshiki berada, namun Kaguya mengatakan bahwa dia akan memikirkan tentang menjadi ratu di sebuah tempat bersama kedua anaknya tersebut. Sementara ayah Momoshiki dan antek-anteknya, kini menyusun rencana untuk mencoba mempengaruhi keputusan Shibai tentang penunjukan Kaguya sebagai ratu. Ayah Momoshiki berkata, kita harus memaksa bahwa Shibai telah memutuskan sesuatu yang tidak tepat. Namun jika pada akhirnya Shibai tetap pada pendiriannya, maka aku akan merelakan tahta tersebut. Tapi, aku bersumpah akan membuat hidup mereka takkan tenang, dan mereka akan melihat beberapa gangguan yang akan kita timbulkan. Kemudian, ayah Momoshiki pergi untuk mengambil satu buah cakra yang dia simpan, yang mana buah cakra ini sebenarnya untuk Momoshiki. Salah satu Otsutsuki pun bertanya kepada ayah Momo dengan berkata, apakah Anda akan memakan buah ini? Ayah Momo lalu menjawab, setelah dipikir-pikir, tidak, masih ada kesempatan untuk membuat Momoshiki bangkit sepenuhnya. Aku akan mencoba melakukannya, dan kini akan kugunakan salah satu teknik maha kuasa, di mana aku bisa menarik jiwa Momoshiki dari tubuh bocah itu. Dan dengan waktu yang tidak ditentukan, kita bisa berbicara dengannya dan mengatakan ide-ide ini. Nah disini, ayah Momo akan melakukan tindakan untuk menarik jiwa Momoshiki, menggunakan kekuatan maha kuasanya yang telah lama tak pernah dia gunakan. Dengan melakukan itu, maka jiwa Momoshiki yang ada di dalam tubuh Boruto, seketika akan menghilang untuk sementara waktu. Namun sebenarnya, hal tersebut malah akan berdampak pada karma Boruto yang tak stabil, dan ini sudah dijelaskan Boruto ketika dia berbicara dengan Kawaki di patung Hokage. Lalu kemudian, adegan kembali lagi ke Boruto dan Sasuke, yang mana Shibai akan menjelaskan tentang patung Otsutsuki. Dia berkata, Aku membuat patung ini dan mereka merupakan Otsutsuki yang pernah datang ke sini tanpa sepengetahuanku. Aku hanya melihat jejak mereka, dan melalui kekuatan maha kuasaku, aku dapat mengenali sedikit demi sedikit bentuk fisik mereka. Aku tahu bahwa orang-orang ini datang dengan beberapa kekuatan maha kuasa, yang sama sekali tak pernah kudapatkan. Itulah yang membuat mereka tak bisa kudeteksi ketika datang di sini dan mengambil sesuatu. Boruto lalu bertanya, Apakah mereka mengambil kekuatanmu yang hilang? Shibai lalu menjawab, Bisa jadi, dan aku masih terus berpikir tentang maha kuasa apa yang mereka gunakan, sehingga aku tak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sasuke di situ lalu menyanggah ucapan Shibai dengan bertanya, Walaupun kau membuat patung ini, tapi kau tetap tak bisa mengenali mereka. Shibai lalu menjawab, Yah, aku pernah memiliki beberapa buah cakra yang kusimpan, namun itu hilang begitu saja. Nah di sini, Shibai menjelaskan jika ada satu kekuatan maha kuasa dari buah cakranya, dicuri lalu digunakan untuk meng-counter dirinya sendiri. Amado adalah orang yang pantas dicurigai, karena dia memiliki beberapa kemampuan maha kuasa milik Shibai, dan Shibai sumbuh curiga padanya. Shibai juga menjelaskan bahwa dia, memiliki dua buah cakra yang dicuri, di mana salah satunya adalah teknik maha kuasa mengenai ilmu pengetahuan. Mendengar itu, Boruto pun langsung terkejut dan mengingat, ada dua entitas yang membuatnya heran. Pertama yakni Amado, yang diketahui sangat cerdas soal ilmu pengetahuan dan sains, serta tahu segala hal yang ada di dunia mereka. Dan yang kedua, adalah Shinju, yang menampilkan kepintaran bisa membaca buku, serta melakukan hal-hal yang dikerjakan oleh manusia. Boruto pun bertanya, buah cakra yang kau maksud soal pengetahuan, apakah itu juga bisa berbentuk monster ekor sepuluh? Shibai lalu menjawab, semua buah cakra, pada intinya akan berbentuk menjadi jubi atau monster ekor sepuluh Boruto. Namun setiap buah cakra, memiliki kekuatan yang berbeda, dan mengapa kau bertanya tentang itu? Boruto pun menjawab, karena Shinju begitu pintar dan cerdas melebihi kami, serta bagaimana jika itu adalah buah cakramu? Lalu Amado dan Ishiki memakannya sehingga mereka, secerdas yang kita lihat sekarang ini? Shibai pun langsung terpikirkan, bahwa ucapan Boruto ada benarnya. Shibai kemudian mengajak Boruto dan Sasuke, untuk masuk ke sebuah ruangan dan di sana, Shibai memperlihatkan simbol Otsutsuki yang berbeda ke mereka. Momoshiki dari dalam tubuh Boruto, kemudian merespon apa yang telah mereka katakan sejauh ini, termasuk indikasi jika Jubi Ishiki adalah milik Shibai yang dicuri. Momo berkata, satu persatu kemisteriusan ini mulai terungkap, dan aku tidak percaya bahwa dugaan-dugaan ini, sudah sampai ke tahap di mana pelakunya akan ditetapkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa apa yang dilakukan Amado, malah berkaitan dengan sesuatu yang hilang pada dewa Otsutsuki. Boruto, apa kau berniat untuk membuatku berbicara dengan Shibai, di mana aku akan membahas sesuatu dengannya? Boruto pun mengiakannya, dan mata jogan Boruto kemudian redup, lalu berganti dengan mata biakugan dari Momoshiki. Momoshiki langsung menyapa Shibai dengan berkata, sungguh terhormat bertemu Anda dan berbicara dengan Anda secara langsung. Shibai langsung bereaksi dengan berkata, Momoshiki, apa yang akan kau katakan kepadaku? Sasuki yang ada di situ, terkejut dan bertanya ke Boruto, apakah tak ada efek samping memunculkan Momoshiki? Boruto menjawab, Paman tenang saja dan aku, sedikit terbiasa dengan setengah kesadaran seperti ini. Dia memiliki sesuatu yang ingin dikatakan, dan kupikir hal-hal apapun bisa menjadi sebuah informasi penting bagi kita. Momoshiki pun menjawab pertanyaan Shibai dengan berkata, sejak awal aku telah mencurigai Amado, tentang bagaimana bisa dia mengetahui segala hal tentang sejarah bangsa kita. Dia pernah mengatakan tentang dirimu, sejarah Otsutsuki dimulai, dan itu sangat membuatku terkejut melihat pengetahuannya yang luas. Aku sebagai anak seorang Raja Otsutsuki, pengetahuanku bahkan tak seperti itu dan keberadaanmu sebagai Dewa Otsutsuki, sebelumnya kuanggap itu hanyalah mitos belaka. Namun setelah Amado yang merupakan seorang manusia, malah lebih tahu soal dirimu dan disitulah aku mulai percaya mengenai keberadaanmu. Amado adalah orang yang licik, di mana karena dialah karma Kawaki muncul, begitu pun karma putih kode yang tiba-tiba berkembang. Sebagai bangsa Otsutsuki, pengetahuanku tentang karma sendiri bisa dibilang masih di bawahnya. Hal-hal yang dia lakukan, sebenarnya sulit untuk dijelaskan dan aku setuju jika dia, orang yang akan dicurigai atas beberapa hal di sini. Lalu Shibai bertanya, bagaimana kedekatanmu dengan Ishiki? Apakah kau bisa menjelaskan sedikit kepada kami? Momoshiki menjawab, dia orang yang tertutup dan terkesan ingin menonjolkan dirinya. Namun sebenarnya, dia adalah orang yang tidak terlalu menonjol di antara kami, dan seorang bawahan biasa. Sasuke di situ kemudian berkata, walaupun biasa, tapi dia memiliki kemampuan hebat dengan mata suku Nahikona tersebut, serta perubahannya juga mengerikan. Momo Chan lalu mengatakan jika sebenarnya, itu hanyalah kekuatan dari hasil kombinasi saja. Momo berkata, ada kemungkinan mata itu dia dapatkan dari Jubi yang mereka ambil, sehingga dia memiliki kemampuan seperti itu. Shibai kemudian menyimpulkan dengan berkata, sudah jelas bahwa dugaan sebesar 80% ini, mengarah pada Jubi itu kemungkinan adalah buah cakra miliku. Kemudian sebelum melanjutkan pembicaraan mereka, adegan kembali dulu ke desa Konoha. Setelah Boruto pergi ke suatu tempat dan meninggalkan Hima bersama Shikadai, Himawari masih penasaran dengan mengapa ruangan Amado ada ayahnya juga. Kurama dari dalam tubuhnya berkata, kemungkinan mereka telah menemukan tempat itu, lalu Amado mencoba menyamarkannya agar tempat itu tak diketahui oleh kalian. Aku yakin ada sesuatu di sana, yang sedang disembunyikan oleh Amado. Sementara itu Amado yang ada di dalam, mengetahui bahwa Himawari masih ada di luar, dan sepertinya sedang menunggu. Akhirnya, dia ingin melakukan sesuatu akan tetapi, Orochimaru langsung bergerak ke sampingnya, sambil menaruh pedangnya di leher Amado. Sambil melakukan itu Orochimaru bertanya, siapa sebenarnya kau ini, dan mengapa semua kemisteriusan ini mengarah kepadamu? Nah Orochimaru tidak tahu kalau saat ini, Kawaki masih seperti dikendalikan oleh Karma, dan Kawaki seketika saja menusuk tubuh Orochimaru hingga tembus. Orochimaru di situ hanya tersenyum saja, karena untungnya itu hanyalah Bunshin miliknya. Kawaki kemudian dikendalikan Amado untuk menyerang Naruto, namun Naruto menahannya dengan lengan chakra, sambil memanggil-manggil nama Kawaki agar segera sadar. Sasuke di situ, kemudian mengaktifkan Amenote Jikara, lalu seketika saja tubuhnya dan tubuh Kawaki bertukar. Sasuke berhasil menyelamatkan Naruto, lalu Sasuke menyemburkan elemen api kepada Amado. Amado dengan cepat menyuruh Delta, menyerap api tersebut dari hadapannya. Sementara itu Kawaki menyerang lagi, dan kali ini serangannya cukup cepat serta tak bisa dihindari oleh Narusatsu. Lalu kemudian, Himawari pun tiba-tiba bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, sementara Shikadai dan para Anbu panik karena Hima malah menghilang. Saat Himawari berada di dalam, dia langsung muncul sambil melakukan juken ke arah Kawaki, yang membuat Kawaki terhempas menghantam dinding. Himawari lalu bertanya keadaan mereka, sementara Amado terkejut melihat chakra biru milik Himawari. Tapi setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Terima kasih telah menonton!